Di serbu netizen plus 62 presenter Israel nyerah dan minta maaf Serbu netizen Indonesia dengan kata sandi pakar julid visabilah ke pihak pendukung Israel memang tak main-main Banyak korban mulai dari angkut ITF hingga pendukung Israel yang berkukuran bahkan terpaksa harus mengaktifkan privat status Salah satunya adalah presenter Israel nyerah setelah diserbu netizen Indonesia dan mengumumkan di akun media sosialnya Saya minta maaf atas semua yang saya lakukan Tulis presenter Israel tersebut di akun Instagramnya meskipun saat ini akun tersebut telah tidak bisa ditemukan lagi Dalam postingan di akun X at Avalanza menampilkan screenshot dari akun Instagram saya Golden Yang meminta agar netizen Indonesia berhenti untuk melemparkan hujatannya di akun ofisialnya Saya minta pada semua netizen Indonesia untuk berhenti menghujat dan memposting kata-kata yang kasar di ofisial akun saya Tulisnya Istri saya beserta keluarga sangat terganggu dengan postingan tersebut Saya minta maaf atas semua yang pernah saya lakukan Tulis saya Golden Saya Golden merupakan presenter salah satu stasiun televisi Israel Yang dengan lantang melemparkan ancaman pada warga Gaza Bahkan dalam salah satu siaran saya Golden mengatakan dengan tegas bahwa pihaknya akan mendatang Gaza Lebanon bahkan Iran serta kemana saja untuk menghancurkan musuh-musuhnya Saya juga mengacam bahwa pihaknya akan membalas atas tewasnya warga Israel pada serangan 7 Oktober lalu Pikirkan berapa banyak kami akan membunuh dan akan menjadi angka pembunuhan yang belum pernah ada di wilayah Arab Ancam saya Golden Tidak hanya itu Saya dengan sesumber mengacam bahwa pihaknya juga akan siap berperang dengan siapa saja termasuk Amerika dan semua negara di dunia Anda telah jelas bahwa inilah Israel Maka segera bikin akun di media sosial dan bela Palestina Kami akan datang untuk menghabiskan kalian Tegas saya Golden Salah satu netizen Indonesia yang sangat aktif melakukan penyerangan terhadap akun pendukung Zionis Israel serta anggota IDF adalah Gresinov Bahkan Gresinov terus mengajak netizen Indonesia bahkan Malaysia untuk menyerupu akun pendukung Zionis Para netizen negeri jiran tersebut juga menyambut baik dan akan memberikan dukungannya dalam menyerupu akun pendukung Israel serta anggota IDF Atas apa yang dilakukannya itu salah satu netizen membuat pernyataan dan mengangkat Ed Gresinov sebagai komandan satuan operasi khusus netizen julid anti Israel Berikut disampaikan SK pengangkatan saudara Ed Gresinov sebagai komandan satuan operasi khusus netizen julid anti Israel Tulis akun Ed Azam Yulhak Sandi operasi julid visabililah untuk dipergunakan sebagai mestinya komando tanpa Azam Yulhak Dalam laporan grafis sosial network analisis SNA tentang takar julid visabililah dan Ed Gresinov telah berhasil menjadi salah satu jaringan dengan kepadatan yang tinggi di X Dalam laporan SNA yang dibagikan oleh akun Ed Ismail Fami jumlah total mention dan rate weight untuk takar julid visabililah terjatat 16.347 Yang menunjukkan tingkat aktivitas yang tinggi di sekitar topik ini dalam periode 20 November 2023 sampai 26 November 2023 Terima kasih telah menonton!